PELATIH BARU AREMA FC Menutup kemungkinan, di laga terdekat melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023, Arema FC sudah didampingi pelatih baru. Hanya saja, identitas pelatih baru tersebut sampai saat ini masih dirahasiakan. Apalagi saat ini si Moe dan terpuruk di dasar kelasemen. Dari 8 pertandingan, belum ada kemenangan yang bisa diraih. Rentetan hasil negatif membuat mental bertanding Dendy Santoso DKK, makin buruk. Ditambah lagi kemistri pemain di lapangan tak kunjung terbentuk. Andrej Kudela kaget ditunjuk Thomas Doll jadi kapten Persija di laga kontra Madura United. Andrej Kudela mendapatkan pengalaman baru di laga kontra Madura United, Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Pada duel pekan ke-8 itu, Andrej Kudela dipercaya menjadi kapten menggantikan peran Andritani Ardiasa yang tak bisa bermain. Pemain asal Republik Ceko itu mengaku sempat terkejut saat dipilih menjadi kapten. Di sisi lain, dirinya merasa terhormat menggantikan Andritani. Menurut mantan pemain Slavia Praha itu, siapapun yang terpilih menjadi kapten Persija akan mempunyai tanggung jawab lebih di lapangan dan luar lapangan. Ini merupakan kali pertama Andrej Kudela memakai ban kapten di kubu macan Kemayoran. Pelajaran berharga diperoleh Cahya Supriyadi saat menjalani debut sebagai keeper Persija. Keeper Persija Jakarta, Cahya Supriyadi, menjadi andalan macan Kemayoran saat bersuah Madura United FC di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Ini jadi laga sebagai penjaga gawang utama Persija sejak menit pertama setelah musim lalu dirinya sudah tampil pada laga Pamungkas saat timnya menang 5-1 atas PSS Sleman. Bermainnya Cahya lantaran keeper utama sekaligus kapten tim, Andri Tani Ardiasa, mendapat hukuman dari Komisi Disiplin Komdis. Sayangnya, Cahya gagal memberikan kemenangan, mengingat pertandingan itu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Madura United. Hasil minor tersebut menjadi kekalahan kedua bagi tim Ibu Kota selama 8 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Hasil tersebut membuat Persija tetap dengan koleksi 12 poin. Cahya pun sedikit kecewa karena kegagalan dirinya membawa timnya meraih kemenangan di laga tersebut. Dia pun berjanji akan melakukan evaluasi agar nantinya jadi bahan pembelajaran jika kembali dipercaya oleh pelatih Thomas Doll. Tata pelaga selanjutnya lawan Arema FC, Persija Gigi lakukan latihan pemulihan fisik. Tim Persija terlihat melakukan latihan intensif sebagai persiapan menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Arema FC. Kegiatan latihan ini juga terekam dalam sebuah postingan di akun Instagram resmi Persija, menunjukkan komitmen tim dalam menghadapi tantangan mendatang. Dalam postingan tersebut, terlihat bahwa skuad Persija sedang menjalani sesi recovery training usai pertandingan tandang melawan Madura United. Walau mengalami kekalahan, para pemain tampak fokus dan bersemangat dalam latihan, menunjukkan tekad untuk bangkit dan memperbaiki performa tim. Meski sebelumnya menerima hasil yang kurang memuaskan, Persija tetap optimis dan yakin bahwa mereka dapat bangkit dan meraih kemenangan dalam pertandingan selanjutnya melawan Arema FC. Tetap ada tantangan yang harus dihadapi, semangat juang tim tidak pudar, dan mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Ranking klub Liga Indonesia sedunia, PSM tertinggi, Persija Kangkangi Persib. Peringkat klub Liga Indonesia se-ASEAN tengah jadi sorotan. Akun fanspage di Instagram bernama adASEAN, futbol unggah postingan 20 klub terbaik di ASEAN. Di dalam daftar 20 klub pada unggahan akun fanspage tersebut tidak ada klub Persija, Persib ataupun Persebaya. Hanya terdapat satu klub BRI Liga 1 2023 per 24 yakni PSM Makassar. PSM berada di peringkat ke-19, di atas klub Liga Singapura, Lion City Sailor. Unggahan itu sendiri bersumber dari data Okta Analis, salah satu laman yang memuat data statistik sepak bola dari seluruh dunia. PSM yang jadi satu-satunya wakil Liga Indonesia se-ASEAN memiliki peringkat ke-2436 dengan rating rata-rata 60,6. Klub lain seperti Persija seperti dikutip dari data Okta berada di peringkat ke-2818 dengan rating rata-rata 1. Erik Thohir heran ke Persija, pemain mau bela Timnas Indonesia ditahan, singgung martabat bangsa. Ketua Umum PSSI Erik Thohir heran dengan sikap klub Persija Jakarta yang menahan-nahan pemainnya bergabung ke Timnas Indonesia. Selain Persija Jakarta, ternyata PSM Makassar juga ikut menahan-nahan pemainnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Dua klub tersebut menahan dan mengabaikan panggilan pemainnya bergabung ke Timnas Indonesia U23 untuk berlaga di Piala AFF U23-2023. Erik Thohir mengaku heran mengapa dua klub tersebut tidak bangga dengan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23-2023. Menurut Ria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut Mars PSSI sudah jelas. Pemain membela Timnas Indonesia itu berbicara soal martabat bangsa, sehingga tak seharusnya ada permasalahan terkait pemanggilan pemain. Mesin gol 4,78 rupiah miliar yang santer ke Persija Jakarta hijrah ke Liga Siprus, Jakmania cek sosoknya. Mesin gol berbanderol 4,78 rupiah miliar yang santer pernah dikaitkan dengan Persija Jakarta, kini hijrah ke Liga Siprus, Jakmania cek sosoknya berikut ini. Dilansir Tribun World, kom, sosok berlabel 4,78 rupiah miliar yang dimaksud pernah dikaitkan dengan Persija Jakarta tak lain adalah Karim Rossi. Seperti diketahui, selepas hengkang dari Dewa United, nama Karim Rossi pernah menjadi sosok yang difavoritkan bakal ke Persija Jakarta. Tapi sayang, hingga bursa transfer awal musim 2023 per 2024 resmi ditutup per tanggal 20 Juli tahun 2023, nama Karim Rossi tak kunjung diperkenalkan Persija Jakarta. Hingga pada akhirnya, masa depan Karim Rossi sudah terjawab selesai sudah tercatat sebagai pemain dari klub liga utama Siprus, Karmiotisa Pano Polemedion. Dalam kondisi compang camping, derita Arema FC bakal berlanjut di tangan Persija Jakarta. Persija Jakarta akan menjadi lawan selanjutnya Arema FC di Pekan ke-9 Liga 1 2023. Pertandingan Persija Jakarta VS Arema FC akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Jelang menghadapi Persija Jakarta, Arema FC masih dalam kondisi compang camping. Arema LFC tak pernah menang di delapan pertandingan yang sudah dilakoni Sinoe dan di Liga 1 2023. Catatan tak pernah menang di delapanaga ini melampaui catatan buruk Arema di Indonesia Super League ISL, musim 2011 per 2012. Dalam delapan laga awal Liga 1 2023, Arema cuma bisa mengumpulkan dua poin saja hasil dari dua kali imbang. Sisanya, enam pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan untuk Arema. Situasi ini memaksa Arema kian terjerembab ke dasar klasemen sementara Liga 1 2023. Terima kasih telah menonton!